Intro Iketan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi NTT mendukung aparat kepolisian Polres Kupang Kota Polda NTT dalam memberantas pelaku penyebar hoaks dan isi usara karena dinilai memecah belah NKRI. Deklarasi anti-hoaks tersebut diserukan keluarga besar Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia bersama Wali Kota Kupang yang dipandu langsung ke Satbin Mas Polres Kupang Kota dalam acara Tasyakuran Hari Lahir Ip Hi yang digelar di halaman Masjid Raya Nurus Saadah Kupang. Ketua Ip Hi NTT Anwar Puageno yang juga merupakan Ketua DPRD NTT itu mengatakan deklarasi tersebut merupakan kesadaran dari Ip Hi bersama kepolisian untuk menjaga masyarakat dari dampak negatif melalui pemberitaan-pemberitaan di media sosial yang dinilai palsu atau hoaks karena sangat mengganggu relasi sosial. Selain itu Anwar Puageno juga meminta kepada para haji dan haja agar selalu menunjukkan dan meningkatkan aksi sosial di masyarakat seperti kepedulian, rasa berbagi, dan ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan di NTT untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. PAI untuk bersama-sama pemerintah khususnya kepolisian negara Republik Indonesia untuk menjaga masyarakat kita dari dampak negatif pemberitaan-pemberitaan terutama di media sosial yang bersifat hoaks. Nah itu memang akan merusak tatanan masyarakat karena kalau dalam relasi sosial selalu dipenuhi dengan hoaks maka pasti akan menimbulkan pergeseran, kemudian bunturan yang di awal dengan kecurigaan antar masyarakat kemudian saling menukar informasi yang tidak benar itu tentu saja akan mengganggu relasi sosial kebunuhi masyarakat yang sudah aman dan damai dalam semangat. Sementara itu Wali Kota Kupang Jeffrey Riwukore mengatakan deklarasi tersebut merupakan salah satu program pemerintah Kota Kupang juga dalam mendukung Polres Kupang Kota untuk menanggulangi hoaks di kalangan masyarakat. Ini salah satu program pemerintah juga untuk meningkatkan persadaran kita dengan mengurangi atau menghilangkan hoaks-hoaks yang ada di masyarakat karena hoaks itu akan membuat kepecahan di antar kita. Hal yang tidak ada dibikin seolah-olah ada yang bikin orang dalam tantuk emosi padahal tidak ada masalah. Jadi kita menghilangkan itu, kita deklarasi untuk menghilangkan hoaks. Mendukung Polres Kupang. Mendukung sangat mendukung Polres Kupang untuk membuat. Dalam kesempatan tersebut juga selain dihadiri ratusan keluarga besar Ip Hih, juga dihadiri Ketua MUI NTT, Ikatan Imam Masjid Kota Kupang, Kibibu Majelis Taklim, Remaja Masjid, dan juga Parat Kepolisian Polres Kupang Kota. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Lider Ismail Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton!